Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama Males Baca disini Oke kali ini saya ingin berbagi dengan kamu bagaimana cara untuk melihat apakah whatsapp kamu disadap atau tidak ya Nah jadi apakah bisa dilihat apakah whatsapp kita sedang disadap atau tidaknya Nah jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah whatsapp kita dalam kondisi baik-baik saja atau sedang ada yang manjadap atau tidak ya Nah jadi memang di jaman serba digital ini tentunya hal yang sangat penting ya untuk mengamankan perangkat kalian Karena di dalamnya tentu banyak data-data penting yang kalian gak mau itu dicuri ya Oke langsung saja kita langsung buka whatsappnya ya Nah disini, jadi apakah kita bisa melihat apakah whatsapp kita sedang disadap atau tidak ya Nah jadi ada memang salah satu, bukan salah satu, beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk melihatnya Yang pertama langsung saja buka ke menu titik 3 ya disini Kemudian masuk ke perangkat tertaut Nah disini di perangkat tertaut ini kalau kalian sudah tonton video saya sebelumnya yang bagaimana cara untuk menggunakan whatsapp web Itu pasti sudah gak asing lagi ya Jadi perangkat tertaut ini untuk menautkan perangkat untuk digunakan login di whatsapp web Oke nah disini ada satu perangkat yang diketahui ini sedang login ya Nah ini sedang aktif di google chrome di linux ya Nah ini kalau misalkan kalian gak merasa pernah login untuk whatsapp web Atau kalian biasa login tapi itu sudah login dan kalian sudah tidak login lagi ya Apalagi kalau yang belum-belum apa betul-betul belum pernah melakukan login whatsapp web Tapi disini ada yang status perangkat tertaut maka kalian harus curiga bahwa whatsapp kalian sedang disadap Ini kalau misalkan seperti ini berarti ada yang menyadap whatsapp kalian melalui whatsapp web Nah untuk mematikannya kalian tinggal klik menu nya ya apa pemberitahuan ini kemudian keluar ya Kita tutup dulu Nah jadi ini sangat penting untuk kalian cek secara berkala ya Jadi untuk memenimalisi resiko bahwa akun whatsapp kalian disadap oleh orang lain Oke kita langsung close aja ini Keluar ya Nah ini sudah aman ya Jadi ketika misalkan disini kosong seperti ini berarti Akun whatsapp kalian itu sedang dalam keadaan baik-baik saja Setidaknya tidak disadap melalui whatsapp web ya Oke kita kembali Itu yang pertama ya Yang pertama oke apakah ada cara lain Atau indikator lain yang harus kita lihat Untuk memastikan bahwa whatsapp kita sedang tidak disadap ya Satu lagi ada ya Kita langsung saja masuk ke menu titik 3 disini Kemudian masuk ke setelan Masuk ke menu chat Masuk di bagian cadangan chat ya Nah ini kan untuk fitur pencadangan ya Apa hubungannya dengan penyadapan whatsapp Nah mungkin bisa saja Backup chat kalian itu Dalam posisi sedang disadap ke akun google yang bukan milik kalian ya Oke kita scroll ke bawah Kalian harus curiga ketika Akun google yang digunakan untuk melakukan backup Chat ini adalah bukan akun google milik kalian Tetapi Nah kita buka dulu ini Disini itu kan ketika kita akan menggunakan akun google yang lain juga Harus ditambahkan ya Ditambahkan dan otomatis itu akun google nya harus login di hp kalian Jadi jika kalian menemukan akun google di cadangan chat ini yang ke google drive Bukan akun google milik kalian Maka langkah yang harus kalian ambil adalah Yang pertama memindahkan akun google nya ya Memindahkan ke akun google kalian Kemudian akun google yang bukan milik kalian yang tertera disini Itu kalian harus hapus logout kan Kemudian hapus akun google nya dari hp kalian ya Bukan dari whatsapp lagi tapi dari hp kalian Karena otomatis akun google nya itu pasti akan diloginkan di hp kalian Dan kemungkinan bukan hanya whatsapp Akan banyak data-data yang bisa dicuri dari hp kalian ya Oke itu untuk yang kedua Dalam melihat apakah akun whatsapp kalian disadap atau tidak Oke yang ketiga apakah ada cara lain Atau cara tambahan lainnya yang harus di cek Oke mungkin ini memerlukan ketelitian kalian ya Jadi kecurigaan Nah Itu bisa terjadi misalkan di chat ya Di dalam chat ini Kalian misalkan tidak pernah merasa mengirim pesan tertentu Tapi disini ada pesan yang terkirim Di chat di whatsapp kalian Ke beberapa kontak atau salah satu kontak ya katakanlah Atau kalian merasa belum pernah membuka pesan yang masuk Tetapi pesan itu sudah dalam keadaan terbuka ya Misalkan seperti ini tidak ada pemberitahuan disini pesan baru Tetapi pesan ini tuh kalian belum pernah membacanya dari tadi Misalkan oh berarti ini ada yang membaca Nah itu juga mungkin indikatornya bahwa akun whatsapp kalian sedang disadap Nah jadi mungkin kalau dari aplikasi whatsappnya Hanya itu saja ya beberapa yang bisa dilihat Ketika misalkan apakah akun whatsapp kalian sedang disadap atau tidak Mungkin tanda-tanda lain adalah ketika misalkan di nomor telepon Yang digunakan akun whatsapp kalian itu Tiba-tiba mendapatkan kode verifikasi yang dari sms padahal kalian tidak mengirimkannya Nah itu indikator bahwa mungkin ada upaya untuk melakukan perotasan terhadap akun whatsapp kalian ya Jadi jaga kerahasian kode verifikasi sms yang dikirim ke nomor whatsapp kalian Nah jadi itu dan kemudian juga Kalian aktifkan verifikasi dua langkah Yang kalian bisa lihat di video sebelumnya Kalian bisa cari di channel malas baca ini Di playlist tips sosial apa tips sosmed ya Nah jadi kalian bisa menemukan disitu bagaimana cara untuk Agar whatsapp kalian anti hack ya Dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah Nah jadi sampai disitu mungkin Yang bisa nampak ya yang terlihat dari akun whatsapp ketika akun whatsapp kalian sedang disadap atau tidak Nah untuk mengantisipasinya mungkin kalian harus menggunakan aplikasi antivirus ya di hp kalian Kalian bisa cari di google playstore Untuk antivirus ya Untuk antivirus kalian bebas bisa gunakan pilih yang mana ya Yang disini ada beberapa yang mungkin Ini adalah nama-nama yang Nama-nama besar ya yang sudah dikenal Seperti AVG, Avas Kemudian ada Casper Sky Kemudian ada banyak lah disini Dan banyak juga disini yang menawarkan Perlindungan antivirus secara gratis ya Oke kalian tinggal pilih saja Mungkin itu salah satu untuk mengantisipasi Penyadapan terhadap akun whatsapp kalian Bahkan mungkin itu sebetulnya lebih umum ya untuk hp kalian ya Jadi Itu cara untuk menangkalnya ya Dan kemudian Apakah ada Indikator lain yang harus kalian curigai ketika Terjadi sesuatu Di dalam hp itu sendiri Oke Salah satu yang harus kalian curigai juga adalah Ketika HP kalian baterainya itu cepat habis Padahal hp kalian baru ya Nah ketika baterainya cepat habis Mungkin itu adalah Ada aplikasi yang berjalan di Background ya Yang secara terus menerus Mungkin salah satunya itu sedang menyadap akun whatsapp kalian Nah itu Bisa di Antisipasi dengan Memasang antivirus Karena Sejauh yang saya ketahui bahwa antivirus ini memang Dia Akan memberikan Peringatan Ketika ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan Seperti berjalan terus menerus di Belakang layar ya Di background Oke jadi sampai disitu Tutorialnya Bagaimana cara untuk melihat akun whatsapp kalian Apakah disadap atau tidak Mungkin kalian kurang puas Tapi mudah-mudahan itu Menjadi Sedikit gambaran Bagaimana cara untuk Melihat dan Mencegah ya Akun whatsapp kalian Disadap oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Sampai jumpa di Video tutorial selanjutnya Jangan lupa untuk Like videonya jika kalian suka Subscribe channelnya Dan share juga ke teman kalian Biar teman kalian juga Akun whatsapp dan hpnya Teramankan ya Dengan informasi yang Mungkin tidak seberapa ini Dan selamat Mengecek akun whatsapp kalian Sampai jumpa di kesempatan lain Sampai jumpa di video selanjutnya